Ya, pemerintah kita awali dengan informasi yang pertama, di mana pemerintah menilai pentingnya melakukan reformasi terkait pengelolaan dana pensiun dan hubungannya untuk menjaga pertumbuhan jangka menengah dan panjang di Indonesia. Apalagi keberadaan dana pensiun merupakan salah satu program dalam jaminan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang dapat dicapai dengan berbagai upaya reformasi struktural, seperti melalui reformasi pengelolaan pensiun. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan, untuk bisa melakukan reformasi pengelolaan dana pensiun tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, namun diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Reformasi sistem pensiun juga sangat penting untuk Indonesia demi memperdalam pendanaan sektor keuangan. Namun nyatanya, perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor informal, sehingga sangat sulit untuk diterapkan, mengingat skala usaha informal di Indonesia masih sangat rapuh. How to allow the informal sector to get involved in the pension schemes. Of course, our social security law mandates pension as one of the social security programs that needs to be put in place for labor. But, I think there is still a very big challenge for Indonesia to use the pension as a way for our financial spending. Meskipun pada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional juga mengamanatkan bahwa keberadaan dana pensiun merupakan salah satu program dalam jaminan sosial masyarakat yang harus dipenuhi. Selain itu, Swasil juga melihat manfaat reformasi pensiun dibutuhkan dalam hubungannya dengan pasar kerja, yaitu para pekerja informa. Selain itu, dalam jangka panjang, hal ini akan berkaitan dengan populasi penduduk yang benua di Indonesia. Dari Jakarta, Radio Patmo, Aidekshay.